Selamat datang sebelumnya di Konferensi Nasional Pendidikan PAM 2023 yang diselendarakan oleh Datuk Indonesia, Perkumpulan Ikuitas Indonesia, dan juga e-sport. Di panel hari ini, hari ini itu panel ke-6, ada Kak Dila. Halo Kak Dila. Baik Kak, perkenalkan. Saya Dila Jonet. Saat ini saya mengabdi di SMA Negeri 1 Rote Timur, Pulau Paling Selatan Indonesia. Nah sore ini kebetulan saya panel ini bersama partner Bapak Mikhail Kega juga dari Rote. Tapi kita beda unit kerja Kakak. Bisa kita langsung saja mulai dengarkan apa hasil dari penelitian, dari paper-paper pendapat yang sudah dikumpulkan oleh para panelis kita terkait dengan pendidikan anak-anak muda dari, oleh, dan untuk. Kita bisa mulai dari Kak Dila Jonet. Oke baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada sore ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana sih pembelajaran sejarah itu bisa mendukung optimalisasi pendidikan HAM di lingkup sekolah menengah atas. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu berada menjadi salah satu negara dengan bonus demografi yang mana ini sangat potensial untuk mendukung pembangunan negara ini. Nah kemudian sehingga ketika kita mendapatkan peluang dengan bonus demografi yang begitu besar, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda agar menjadi generasi yang unggul. Kemudian untuk menciptakan generasi yang unggul itu tentunya membutuhkan salah satu alat. Nah di sini bisa menggunakan pendidikan sebagai salah satu tunggangan yang bisa mengantarkan Indonesia untuk mencapai pembentukan sumber daya manusia yang unggul tersebut. Sehingga di dalam sistem pendidikan itu tidak hanya aspek kognitif saja yang dibangun, tidak hanya psikomotor, tetapi juga perlu memperhatikan pembangunan sikap atau afeksinya. Nah salah satu yang ingin dibangun adalah budaya humanis. Nah tapi permasalahannya ketika semakin ke sini budaya humanis di tengah-tengah masyarakat itu apalagi di kalangan muda itu semakin menunjukkan degradasi. Nah ini kenapa saya bisa mengatakan ini saya merujuk kepada sumber data KPAI yang mana dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu menyebutkan bahwa banyak sekali anak-anak yang berhadapan dengan situasi, anak berhadapan dengan hukum. Nah akhirnya apa? Penurunan, banyaknya anak yang menunjukkan gejala-gejala ini itu sebenarnya sudah mencerminkan bahwa fakta di lapangan mengungkapkan tentang anak usia sekolah yang kerap menjadi pelaku pelanggaran HAM. Sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalisasi pendidikan HAM di lingkup sekolah menengah atas. Nah salah satu cara yang dapat dilakukan itu bisa dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam salah satu muatan kegiatan bisa intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah kebetulan di kawasan Rotendau, fenomena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah itu ya kebanyakan misalnya kayak tawuran, antar pelajar, yang mana banyak pelajar yang sampai mengalami luka-luka. Kemudian hal tersebut, nah misalnya mata pelajaran yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan HAM di lingkup sekolah menengah atas itu adalah sejarah. Karena pelajaran sejarah itu bisa menjadi mata rantai penghubung kesadaran HAM dalam perspektif waktu. Akhirnya untuk mendapatkan fakta yang diperlukan untuk menyusun makalah ini, maka saya menggunakan desain penelitian yakni literatur review yang kemudian saya kombinasikan dengan data kualitatif hasil observasi yang mana saya mendapatkan banyak gambaran selaku menjadi pendidik di sekolah menengah atas terkait hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum memahami dan belum menyadari esensi tentang hak asasi manusia itu sendiri. Berkaitan dengan pembelajaran sejarah yang mendukung optimalisasi pendidikan HAM di lingkup sekolah menengah atas, sebenarnya itu sangat didukung oleh kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi sekarang seperti yang kita tahu bahwa pemerintah sedang menerapkan kurikulum yang bernama kurikulum merdeka yang mana outputnya adalah menjadikan anak-anak atau peserta didik untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter, serta dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya. Selain itu, di dalam penerapan kurikulum merdeka itu terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal yang penting yang dilaksanakan adalah profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab satu tantangan besar, yaitu mewujudkan profil peserta didik yang diharapkan terwujud dalam sistem pendidikan nasional. Jadi ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan macam-macamnya, Kak. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki sembilan tema yang mana proyek-proyek tersebut dapat digunakan untuk media dalam pendidikan dalam hak asasi manusia. Berkaitan dengan optimalisasi, apabila kita bedah dalam struktur kurikulum merdeka yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah, itu berada di fase E dan fase F, yang mana diarahkan untuk memberikan penyadaran akan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi misalnya, saya bagi-baginya menjadi tiga klasifikasi. Kalau pertama, itu yang muatan materi tentang kolonialisasi bangsa barat, pendudukan Jepang, dan perlawanan bangsa Indonesia. Pada materi ini, nanti anak-anak bisa diarahkan untuk menginternalisasi amanat UU nomor 39 tahun 1993 pasal 3, sorry, 1999 pasal 3, yang mana memang setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian masa proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada materi ini sebenarnya muatannya sangat banyak dari awal kita, misalnya saja ketika kita sudah merdeka, kemudian ada bangsa lain yang ingin mengintervensi, jelas ini melanggar hak asasi manusia. Kemudian di sepanjang upaya mempertahankan kemerdekaan itu banyak sekali hak-hak yang dilanggar oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi di sini anak diajak untuk menginternalisasi bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan, hak pribadi berpikir, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, atau hak untuk diakui pribadi dan persamaan dihadapan hukum. Pasal 4, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian memasuki periode demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin, kemudian masa Orde Baru sampai Reformasi, itu sebenarnya banyak sekali muatan-muatan penyadaran hak asasi manusia yang bisa dituangkan atau diarahkan. Misalnya saja terkait kayak pemberontakan G30 SPKI, kemudian pelapasnya Timur Leste, dan macam-macamnya itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk penyadaran HAM kepada peserta didik. Yang mana, kenapa saya menuliskan ini berdasarkan klasifikasi, yang saya pahami anak-anak itu tidak akan bisa melakukan aplikasi tanpa mereka mengetahui dulu. Istilahnya ada memahami, setelah mereka memahami baru mereka bisa mempraktekan. Nah proses pemahaman HAM yang mungkin menurut banyak anak itu sifatnya masih abstrak, bisa dikongkritkan dengan mencontohkan contoh-contoh perjuangan HAM di masa lalu. Jadi bagaimana sejarah kita terkonstruk dari perjuangan-perjuangan terhadap pembangunan konsepsi tentang penghargaan hak asasi manusia, yang mana kita pernah dijajah, kita ada perjuangan untuk mendapatkan kestaraan gender yang dilakukan oleh R.A. Kartini, yang mana mungkin kalau misalnya kita memanfaatkan konten materi dari sejarah dunia, kita bisa belajar tentang diskriminasi apartheid, kemudian ada diskriminasi yang ada di beberapa macam berbagai belahan dunia. Jadi muatan sejarah ini nantinya itu bisa diarahkan untuk semakin mengokohkan kondensi anak dalam segi pemahaman konteks dari sebenarnya ini hak asasi manusia seperti apa dan kenapa kita harus menjunjung tingginya. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya kebetulan berasal dari, bukan berasal saat ini saya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana sebenarnya kalau digali Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sangat potensial materinya untuk dijadikan sebagai wahana dalam pembelajaran hak asasi manusia yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sejarah. Misalnya saja ketika kedatangan bangsa barat, NTT juga menjadi arenanya misalnya pertempuran, persaingan antara Belanda dan Portugis untuk menguasai daratan timur, kemudian sampai masa periodisasi pemberantasan PKI, NTT juga banyak korban-korban dan banyak sekarang korban yang mulai speak up, yang menjadi saksi hidup, yang mengungkapkan bagaimana perlakuan pada masa lalu yang berkaitan dengan mereka punya hak asasi manusia, lalu misalnya juga ketika ada proses lepasnya Timur Leste ke Indonesia, yang mana secara realita orang-orang di NTT banyak sekali yang menjadi saksi sejarah dalam peristiwa tersebut dan mulai banyak yang mengeluarkan mereka punya pandangan, mereka punya pendapat dengan banyaknya media masa yang mulai meliput. Jadi dengan terbukanya akses informasi, beberapa saksi hidup yang mulai berani bersuara tadi, ini bisa menambah perspektif anak tentang sebenarnya HAM itu seperti apa. Mereka punya tidak hanya membaca dari referensi buku, tetapi mereka punya sumber hidup yang mereka bisa wawancarai. Dan beberapa juga banyak ditemukan yang masih bisa memberikan kesaksian secara detail. Kemudian kalaupun yang menjadi saksi utamanya itu tidak bisa menceritakan secara detail, masih banyak anak-anaknya atau keturunannya yang mungkin bisa meneruskan proses penanaman bagaimana sih potret HAM masa lalu itu seperti apa. Kemudian peserta didik nantinya dapat memiliki tambahan referensi terkait pelanggaran HAM dari korban ataupun keturunan pelaku pelanggar HAM yang saat ini mulai berani mengelakkan pendapat dari sudut pandangnya. Materi-materi tersebut bisa dimanfaatkan untuk guru-guru sejarah di NTT untuk menerapkan pendidikan HAM di kelas. Jadi minimal mereka bisa menyadarkan tentang konsepsi hak asasi manusia itu seperti apa. Sejarah tidak hanya kita membahas sejarah Indonesia, tetapi juga sejarah dunia. Misalnya saja ada banyak perang, ada banyak revolusi-revolusi besar dunia yang dalam prakteknya itu bisa mempengaruhi aspek-aspek kemanusiaan dan pengaruhnya itu bisa sampai meluas. Nah misalnya kita bisa contohkan saja ketika ada perang, ada setiap kali ada perselisian pasti yang menjadi korbannya salah satunya misalnya warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban dan kita tarik dengan implementasi atau praktik nilai praktis untuk anak-anak. Misalnya ketika mereka tawuran nanti korbannya seperti apa, selain melukai orang lain nanti kerugiannya akan A, B, C, dan D. Nanti diarahkan seperti itu. Nah kemudian pendidikan HAM sebenarnya selaras dengan tujuan pembelajaran sejarah yakni mengembangkan semangat nasionalisme, menumbuhkan hasrat dalam upaya menyatu dalam komunitas global dengan menyunjung tinggi humanis, menyadarkan anak-anak tentang cinta-cinta kebangsaan dan perjuangan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang seperti kita ketahui bahwa sebenarnya amanat untuk menyunjung tinggi hak asasi manusia itu jelas-jelas tertuangkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Nah sejarah sebagai penyadar dan penghubung perjuangan HAM masa lalu dengan potret HAM masa kini itu bisa dijadikan sebagai mata rantai yang bisa mengingatkan anak-anak, oh kalau dulu dibangun kita hidup zaman sekarang karena fondasinya masa lalu maka kita harus belajar dari masa lalu untuk lebih menghargai hak-hak orang lain. Dengan begitu melalui pewarisan perjuangan HAM dari waktu ke waktu diharapkan peserta didik lebih memahami tentang esensi dari kajian hak asasi manusia. Dan besar harapan dimulai dari sejarah mungkin diikuti oleh guru-guru mapel-mapel yang lain untuk mengintegrasikan pendidikan HAM di dalam kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dila otas pemaparan dan carinya. Jadi pemaparan Kak Dila ini sangat menarik bagaimana sebenarnya di pelajaran sejarah itu bisa menjadikan media untuk optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah menengah otas. Melihat tadi latar belakangnya banyak siswa-siswa sekolah menengah otas yang belum paham apa itu hak asasi manusia. Dan dukungan kurikulum itu sangat membantu untuk bisa masuk ke pelajaran hak asasi manusia. Dan pelajaran sejarah ini bisa menjadi media atau salah satu pengantar yang bisa dipilih untuk mengajarkan hak asasi manusia. Kita bisa melihat dari peristiwa-peristiwa masa lalu dulu dan sekarang juga masih adanya seperti hidup dan masih adanya media-media yang sering membahas terkait dengan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia lalu. Itu menjadi mantik dari masing-masing anak-anak muda untuk bisa belajar lebih dalam terkait dengan hak asasi manusia. Terima kasih.